Pemirsa Komisioner Bandar Penyelenggara Tabungan Perubahan Rakyat BP Tapera Heru Pudu mengatakan kesenjangan kepemilikan rumah sangat tinggi sehingga masyarakat harus dilipatkan. Dalam konferensi Pels di kantor staf Presiden Jakarta Jumat Siang Heru menyebut pembiayaan perubahan dari pemerintah dengan skema subsidi dan fasilitas pembiayaan lainnya hanya dapat menyediakan kurang lebih 250 ribu rumah. Sementara itu, pertumbuhan permintaan rumah mencapai 700 hingga 800 ribu rumah tangga setiap tahunnya. Menurut Heru, Tapera dibuat untuk melibatkan masyarakat untuk memenuhkan kebutuhan rumah yang tinggi. Penyelenggaraan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 yang telah diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei silam. Heru menjelaskan dalam pasal 155-1 dijelaskan besaran simpanan yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja padiri. Angka 3% ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5% sedangkan sisanya 2,5% ditanggung oleh pekerja. Untuk kita melihat program kita hari ini di BUPR ya Siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan itu tertanya. Kalau melihat sustansi Undang-Undang Merupat 2016 tentang Tapera harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Terima kasih telah menonton!